Tak tahu malu, detik-detik selebgram Alnaura joget saat tiba di Bandara Palembang usai ditangkap Interpol, ramai di Soraki. Selebgram Alnaura Karima Pramesti tiba di Bandara SMB2, Palembang setelah berhasil ditangkap polisi terkait kasus penipuan investasi Bodong, Sabtu, 26 Oktober 2024. Alnaura ditangkap saat berada di Tokyo, Jepang setelah lima bulan masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Alnaura dijemput oleh petugas kejaksaan negeri kota Palembang, setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Alnaura yang mengenakan masker hingga kaca mata menutupi wajahnya terlihat percaya diri berjoget saat digiring petugas. Meski di Borgol, Naura memberikan lambayan tangan kepada banyak orang yang berada di Bandara. Sontak momen tersebut ramai di Soraki banyak orang yang diduga korban penipuan Alnaura. Hu, Naura Zolim, teriak korban Alnaura. Naura matilah kau, teriak yang lain. Wanita yang akrab di Sapayu Cayang ini pun langsung dibawa menggunakan mobil tahanan dan sudah mengenakan baju tahanan. Diketahui, Alnaura merupakan terpidana kasus penipuan menjadi buronan selama hampir dua tahun. Kasus yang menjerat Alnaura kala itu adalah investasi bodong dengan korbannya yang berjumlah lebih dari 20 orang. Sebelumnya, ia difonis oleh pengadilan negeri Palembang dengan putusan 2,5 tahun penjara pada April tahun 2022 lalu. Alnaura Karima Pramesti, selebgram asal Palembang, Sumatera Selatan ditangkap kejaksaan tinggi, kejati. Sumsel setelah masuk dalam DPO kasus penipuan investasi bodong. Alnaura ditangkap di Tokyo, Jepang setelah lima bulan, bersembunyi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI, Dr. Harley Siregar, SH, M. Ham mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri serta ECB Interpol di Jakarta, akan melakukan pemulangan subjek red notice berdasarkan rilis yang diterima Sabtu, tanggal 26 Oktober tahun 2024 pagi. Tim Kejaksaan Agung yang terdiri dari Perwakilan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jam Intelijen, bersama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jam Pidum, dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri serta ECB Interpol di Jakarta, melakukan pemulangan subjek red notice, ungkapnya. Ia juga mengatakan, upaya pemulangan ini terlaksana berkat kerjasama dan sinergitas antara Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri dengan NCB Interpol di Jakarta serta atas seimigrasi pada kedutaan besar Republik Indonesia Tokyo. Adapun subjek red notice Alnaura Karima Pramesti Binti Alamsyah Nas merupakan terpidana perkara penipuan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Rino Mor 1211K PID 2022 tanggal 9 November tahun 2022, bebernya. Kapus Penkum juga menjelaskan, terpidana dipulangkan untuk menjalani putusan pidana penjara selama dua tahun, yang mana perkara tersebut ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Terpidana Alnaura Karima Pramesti Alamsyah Nas diamankan oleh otoritas Jepang atas permintaan Kejaksaan Ri dan NCB Interpol di Jakarta yang difasilitasi oleh atas seimigrasi pada KBRI Tokyo untuk kemudian dipulangkan ke wilayah Republik Indonesia, tutupnya. Selanjutnya, terpidana Alnaura Karima Pramesti Alamsyah Nas diserahkan kepada Tim Intelijen Kejaksaan Agung untuk kemudian dilakukan eksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung Rino Mor 1211K PID 2022 tanggal 9 November tahun 2022. Dalam konferensi pers, Alnaura mengaku telah tinggal di Jepang selama lima bulan di prefektur Ibaraki. Ia dipidana dua tahun penjara karena melanggar pasal 372-378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, tentang penipuan dan penggelapan. Catatan Kompas, Alnaura bukanlah kali ini saja terlibat dalam kasus penipuan. Ia adalah seorang residivis yang pernah dipidana selama empat bulan pada 2017 atas kasus penggelapan uang arisan online. Alnaura dikabarkan pernah terlacak di Thailand saat jadi DPO. Hal ini diketahui setelah Alnaura melakukan live Instagram dan menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh sejumlah yang diduganya petugas kejaksaan dan KBRI. Kata Alnaura, ada sebanyak delapan orang yang mendatangi tempat tinggalnya di negara Thailand pada Jumat, tanggal 8 April tahun 2023. Alnaura mengatakan gerombolan orang tersebut mulanya mengaku sebagai orang dari KBRI dan hendak membawanya kembali ke Indonesia. Orang-orang itu terdiri dari enam orang pria dan dua wanita. Dia menyebut orang-orang tersebut datang sekitar pukul 12 siang waktu setempat.